Eh, hari ini ceritanya pulang kerja, jadi balik kerja tuh pengen banget cari ya makanan sehat lah, yang berserat. Gak jauh lah dari buah-buahan lah, kuliner buah-buahan yang buka dimana ya jam segini ya? Ya sambil lewat lah, nanti kita sambil cari-cari ya. Oke, urusan disini udah beres, jadi ya ayo kita mulai. Jadi di Bandung ini, ada pisang goreng yang jualnya itu sampai jam 2 malam. Penasaran gak? Yuk kita mampir ya, kita cari tau pisang goreng apa sih yang dijual. Ini adalah pisang tanduk goreng Alibaba, tepatnya di daerah Tubagus Ismail, pas depan perumahan Alamanda Dago Permai. Emang Bandung tuh gak ada matinya lah soal makanan. Pisang goreng aja ada yang buka di jam-jam segini. Ini dengan siapa, A? Aisbal. Pemilik A? Bukan, penggawai. Ini udah jualan dari tahun kapan nih A? Tahun 2019. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa A? Bukanya jam 11 siang sampai jam 2. Yang dijual apa aja nih A? Pisang kejo, coklat kejo, tau minuman ada siapa. Ini jadi tipikalnya pisang goreng pake topping kekinian gitu ya. Ini saya liat ada yang unik A, suiker nih gimana A? Gula palem. Oh pake gula palem. Jadi pisang goreng pake gula palem gitu ya. Kalau yang sering dipesan apa nih A? Sering suiker, coklat kejo. Suiker sama coklat kejo ya? Mesas keju susu, keju susu. Bisa yang mini atau yang jumbo. Jumbo nih isi 3. Kalau mini isi berapa? 12. 12? Jumbo nih isi 3. coba lihat nih, ini segede oh gede banget bang ini, lihat ukurannya deh kita coba ya ini luarnya garing ya, crunchy banget tapi dalamnya tuh lembut banget, terus manis ya bang ya ini emang udah ada takarannya gitu waktu matang segini gitu yang namanya pisang goreng tuh jelas lebih sedap kalau makannya rame-rame nah kebetulan di depan sini tuh ada teman-teman pemuda yang semangat kerja hingga tengah malam jadi aku ajak semuanya untuk menikmati pisang goreng ini bareng-bareng gimana rasanya? enak, pisangnya mamis sama kejunya gurih sih enak lah pokoknya gimana? cukup, cuman di bawah enak pokok ini saus green tea-nya tuh gak terlalu manis ya pak ya gak rusak, cita rasa utamanya lah jadi pisang gorengnya nih kan kalau misalnya si saus green tea-nya over nih, kebanyakan nih ya rasa si pisangnya ketutupan tapi ini saus green tea yang dipilih gak terlalu manis ini sekarang yang pake palm sugar kita coba ya ini size-nya gede banget ini cukup buat satu orang makan ini nah sekarang kita coba yang ukuran kecil ya ini yang keju susu nih yang bikin enak disini nih tepungnya sih yang driver pak kira-kira kalau di Bandung ini pisang goreng pak jam segini selain disini dimana pak? kalau di Bandung gak ada lagi cuman disini aja? cuman disini pokoknya kalau kamu warga Bandung pengen pisang goreng malam-malam ya misalnya ada istrinya yang idam atau ya pokoknya lagi kepengen lah kamu gak usah khawatir karena di Bandung ini ada pisang goreng Alibaba yang buka sampai jam 2 malam ah berkah banget jadi warga Bandung menurut saya sih ini salah satu kuliner yang rekomen ya di tengah malam ya dimana lagi gitu di Bandung cari pisang goreng apalagi yang pake topping kekinian mantap pak oke sekarang saatnya kita bayar-bayar sekalian kita tanya berapa harganya ah udah makan-makan nih saya nih kayaknya sekarang waktunya buat bayar-bayar nih totalan jadi berapa nih? 60 ribu bisa dijelasin gak harga-harganya berapa nih? suiker kan 11 green tea doang itu 16 kalau green tea keju 18 keju susu 15 selain di Tubagus ini udah ada cabang belum? ada kasper kopo juga ada oh kopo juga ada berarti di area Bandung ini udah 3 lah ya ah makasih banyak ya ayah moga-moga usahanya nambah laris ya makin banyak yang beli ada yang nonton video nih terus jauh nih dari Tubagus nih gak bisa kesini kira-kira bisa pesen lewat gofood gak atau grab? gofood bisa gara-gara sopi juga bisa yah makasih banyak ya ayah kalau kamu suka konten video ini jangan lupa like, comment, and subscribe terus share ke semua temen kamu saya Rahi Baksin terimakasih oke sampai jumpa di makan-makan selanjutnya see ya see ya